Al-Fatihah Sahabat Muslim Halfiullahumullah, berikut ini adalah beberapa hal yang membatalkan sholat sesuai dengan penjelasan Al-Qadhi Abu Suja' dalam kitab At-Takrib. 1. Berbicara dengan sengaja Walaupun hanya dengan satu atau dua huruf dan dalam bahasa Arab yang dapat memahamkan lawan bicara. Contoh, Ro yang memiliki arti lihatlah, Ki yang berarti jagalah atau khud yang bermakna ambillah. 2. Banyak bergerak di luar gerakan yang disyariatkan dalam sholat hingga mencapai tiga kali gerakan berturut-turut tanpa jeda. Berikut ini beberapa contoh tiga kali gerakan berturut-turut yang membatalkan sholat. Tangan yang diayunkan berkali-kali setelah yang tidal. Menata celana berulang kali saat yang tidal. 3. Menggaruk-garuk dengan telapak tangan. Ada pun menggaruk-garuk yang hanya menggunakan jari-jari dengan tanpa menggerakkan tangan walaupun berulang kali tidak akan membatalkan sholat. Sahabat Muslim, hitungan pergerakan tangan yang berangkat, bergerak dan kemudian kembali pada posisi semula dihitung hanya satu kali gerakan. Apabila dalam bergerak pergi kemudian berhenti lalu mengembalikannya pada posisi semula, hal ini dihitung sebagai dua gerakan. Sementara itu, apabila tangan bergerak berangkat, berhenti lalu pindah ke satu titik lain, berhenti lagi, kemudian baru kembali ke posisi semula, hal yang seperti demikian dihitung menjadi tiga kali gerakan. Sahabat Muslim, orang yang bergerak dua kali berturut-turut, ia boleh bergerak lagi walaupun masih dalam rukun yang sama, namun dengan syarat ada jeda yang cukup lama menurut Uruf. Contohnya adalah ia bergerak dua kali berturut-turut dalam keadaan berdiri, lalu ia berhenti, setelah itu ia bergerak kembali, hal ini tidak membatalkan sholat. Sahabat, pergerakan di luar kepentingan sholat tidak hanya pergerakan tangan, namun juga berlaku untuk kaki. Kaki tidak diperbolehkan bergerak tiga kali berturut-turut. Contohnya adalah, orang yang sedang berjamaah, sholat di depannya kosong, maka orang yang berada pada sholat di belakangnya disunahkan untuk maju memenuhi ruang sholat yang kosong. Cara maju yang tepat adalah, dengan melangkahkan kaki kanan, lalu kiri, setelah itu berhenti sejenak, kemudian maju lagi kanan, kiri, sampai pada sholat di depannya. Pergerakan yang membatalkan tidak hanya tiga kali berturut-turut, namun juga pergerakan sekali, namun sangat keras. Contohnya, bagi makmum yang ingin mengisi kekosongan ruang di depannya, tidak dengan cara melangkah sedikit demi sedikit, namun langsung meloncat, hal ini membatalkan sholat. Tiga, berhadas kecil maupun besar. Empat, terkena najis yang tidak diampuni, apabila di tengah sholat kejatuhan najis, kemudian najis dibuang seketika dengan tanpa menyentuhnya, maka sholat tidak batal. Lima, membuka aurot dengan sengaja. Apabila aurot terbuka karena angin dan ditutup seketika, maka sholatnya tidak batal. Enam, mengubah niat sholat. Contoh, berniat keluar dari sholat. Ragu-ragu antara memutus sholat atau tidak? Orang yang sholat ragu-ragu secara berkepanjangan antara apakah ia akan membatalkan sholat atau tidak, maka hal ini secara otomatis membatalkan sholat. Apabila keraguannya hanya sebentar saja, lalu ia menepis dan memantapkan dirinya untuk melanjutkan sholatnya, maka sholat tidak batal. Menggantungkan sholat dengan suatu hal. Contohnya adalah, apabila ada orang yang akan melaksanakan sholat, lalu ia berpikir, jika nanti mendadak turun hujan, maka saya akan membatalkan sholat untuk mengambil jemuran. Demikian ini dapat membatalkan sholat. Tujuh, membelakangi kiblat. Delapan, makan atau minum dengan sengaja, baik sedikit atau banyak. Sembilan, tertawa yang memperlihatkan suara dua huruf hijaiyah atau lebih, atau satu huruf yang dapat memahamkan bagi orang lain. Apabila tertawa hanya mengeluarkan satu huruf hijaiyah, maka sholatnya tidak batal. Contoh tertawa yang dapat membatalkan sholat adalah... Contoh tertawa yang tidak membatalkan sholat adalah... Sepuluh, keluar dari Islam, murtad. Sahabat Muslim, hafidhokumullah, demikian ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga Allah SWT selalu meridui kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam bis sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!